Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau... 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 Kau masih juga tidak percaya bahwa aku... Aku mencintai-Mu. Mesin... Nangkan aku, Mesin. Mesin... Mesin... Putur Tinular. Sebuah Sandiwara Radio Serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Job. Kiasan musik dan sutradara, J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul... Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-201 ini, didukung oleh warna pemain. Nonon sebagai Ayu Pupuk. Ivonne Rose sebagai Sakawuni. Novi Mandagi sebagai Kenjung Abang. Eli Kusuma sebagai Kenjung Kiram. Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandani. Dan Asli Sukhasra pembawa cerita. Dewi Tunjung Biru hanya memberi 10 jurus pada Sakawuni untuk bisa mengalahkannya. Pada awal pertarungan memang kelihatan Sakawuni kerepot. Tapi 4 jurus berikutnya, dia segera kelihatan bisa mengatasi kesulitannya. Dewi Tunjung Biru hera. Tiba-tiba dia melentingkan tubuhnya ke atas. Dan hingga bagaikan seekor kuku-kuku berwarna biru di atas tanpa bunga. Terima kasih telah menonton! Tunggu, Sakawuni. Tunggu! Ayo, Dewi Tunjung Biru. Kita tinggal merampungkan beberapa jurus lagi. Mengapa harus berhenti? Aku tidak berminat melanjutkan pertarungan ini, Sakawuni. Jadi kau mengaku kalah? Punah juga kau mengatakan begitu. Tapi ada yang ingin ku ketahui, Sakawuni. Dari mana kau mempelajari jurus-jurus yang kau gunakan itu tadi? Apakah nama jurus-jurusmu itu, Sakawuni? Hei, apa perdulimu? Aku hanya ingin tahu. Apa nama jurus itu? Dan barangkali kau bersedia menyebutkan siapa gurumu. Baik. Baik, Dewi Tunjung Biru. Aku tidak tahu apa gunanya. Tapi barangkali kau memerlukannya. Dengarkan. Jurus yang baru saja kugunakan untuk membentengi serangan-seranganmu tadi. Namanya jurus lengan seribu. Aku belajar jurus lengan seribu dari kakek Sugata Brahma. Nah, kau cukup puas, Dewi Tunjung Biru? Terima kasih atas pengakuanmu, Sakawuni. Nah, sekarang ikutlah aku. Ayo, Sakawuni. Ikutlah aku. Ada hal-hal yang ingin ku bicara denganmu. Terima kasih telah menonton! Nah, Sakawuni. Karena kau sudah memenangkan pertarungan. Maka aku akan menepati janjiku. Aku bersedia mengobati luka-luka teman baikmu itu. Kalau begitu cepat, serahkan bunga Tunjung Biru itu padaku. Kau tidak usah buru-buru, Sakawuni. Luka temanku itu sudah sangat parah. Aku harus buru-buru. Aku takut kedatanganku terlambat. Aku harus menyelamatkan jiwa temanku itu. Ayo, Dewi Tunjung Biru. Cepat! Serahkanlah bunga itu padaku. Sekarang juga. Sakawuni. Tentu saja aku tidak mengizinkan kau membawa bunga Tunjung Biru dari puncak bukit panampihan ini. Dewi Tunjung Biru. Jadi kau mau mengingatkan janjimu? Bukan. Bukan begitu. Ini juga merupakan persyaratan. Aku sanggup menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi kau, kau harus membawa temanmu itu kemari. Dan nanti di sini, akulah yang akan mengubatinya. Tapi letak di Satani Bala cukup jauh dari sini. Di samping lukanya sangat parah. Temanku itu tubuhnya sudah sangat lemah. Kukira aku tidak mungkin membawanya sampai kemari. Dia tidak akan kuat untuk dibawa berjalan jauh. Sakawuni. Aku bersedia menolongmu. Tapi kau pun harus mempunyai pengertian padaku. Bunga Tunjung Biru itu bukan hanya milikku sendiri. Dia sudah menjadi milik orang-orang yang membutuhkannya. Setiap saat, dia dibutuhkan untuk menolong jiwa manusia. Nah, karena itu, kau harus mau mengikuti peraturan yang berlaku di puncak bukit panampihan ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerahkan bunga itu untuk kau bawa pergi dari sini. Tapi aku sangat membutuhkannya, Dewi Tunjung Biru. Dan kau sudah berjanji akan menolong aku. Bagaimana ini? Ya, sebaiknya kau istirahat malam ini, Sakawuni. Besok pagi kau segera kembali ke Tanibala. Dan bawalah temanmu itu kemari. Ya, kukira perjalanan kalian pulang pergi tidak akan mencapai dua hari. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kau istirahat. Kau harus mempersiapkan tenagamu untuk besok pagi. Dewi Tunjung Biru. Apakah dia benar-benar ingin menolong aku? Kenapa dia tidak bersedia meminjamkan bunga Tunjung Biru itu padaku? Jangan-jangan dia mempunyai maksud-maksud yang lain. Lagi pula, aku tidak mungkin membawa Arya Kamandanu kemari. Jarak bukit penampihan ke Tanibala cukup jauh. Arya Kamandanu bisa mati di tengah jalan. Kalau ku bawa-bawa berjalan jauh. Wah, bagaimana ya? Mereka, aku tidak mempunyai cara lain lagi. Boleh jadi Dewi Tunjung Biru itu adalah seorang dukun yang licik. Aku tidak bisa membaca apa yang terdapat di balik penampilannya yang ramah dan manis itu. Baik. Baiklah. Rumah itu akan ku curi saja. Malam mulai larut. Puncak bukit penampihan diselimuti kabut. Saka Wuni berjalan mengendap meninggalkan ruang tidurnya. Sekilas dia melihat pintu ruangan tidur Dewi Tunjung Biru tertutup berabat. Dia melangkah menyeberangi serampi depan. Kemudian melompat ke belakang rumah. Dia tahu di mana bunga Tunjung Biru itu berada. Dan dia juga tahu bunga itu dijaga ketat oleh Tunjung Abang dan Tunjung Il. Hmm. Itu dia Tunjung Abang dan Tunjung Il. Mereka masih belum tidur juga. Rupanya mereka ditugaskan untuk menjaga bunga Tunjung Biru. Kalau begitu, aku harus menunggu di sini. Aku harus menunggu sampai mereka lemah. Saat Kau Wuni lalu berlutut di balik rumpun-rumpun bunga yang berwarna biru, malam semakin larut. Bulan di langit tertutup awan tipis yang berwarna kehitam-hitaman. Mata Saka Wuni menatap bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya. Setelah melewati tengah malam, Saka Wuni melihat Tunjung Abang dan Tunjung Irang mulai mengantuk. Saka Wuni segera bangkit dan melangkah di sela-sela rumpun-rumpun bunga. Dia berjalan ke arah sebuah bangunan kecil, di mana bunga Tunjung Biru berada. Tapi begitu tangannya bergerak ke arah pintu bangunan kecil itu, menggadap. Hei! Siapa itu? Kau rupanya. Kau Saka Wuni. Lihat Tunjung Irang. Dia bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru. Ya Tunjung Abang, hampir saja kita lengah. Kalian benar? Aku memang bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru itu. Ternyata kau seorang pencuri tengik. Aku berbuat seperti ini, karena Junjunganmu telah mengingkari janjinya. Aku tidak bisa berbuat lain. Aku harus mencuri bunga itu. Aku harus membawanya sekarang juga ke desa Tanibala. Kami tidak akan membiarkan seorang pencuri mengganggu ketentraman kami. Ayo mencuri dan... Ayo! 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 Terima kasih. 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 Persoalan sekarang Yalah Apakah anggil Kamandano akan kuat Menempuh perjalanan yang putih tujau Bagaimana dengan keadaanmu Kamandano? Rasanya Keadaan tubuhku semakin lemah Sakabuni Kau harus bersemangat Kau harus mempunyai tekat yang besar Kau tidak boleh putus asa Kamandano Aku Aku akan membawamu Kau harus bertahan agar sampai di puncak bukit Panampihan Hal ini perlu kau lakukan Demi mempertahankan hidupmu Ya Aku akan berusaha Mudah-mudahan Aku akan kuat sampai di sana Saya akan membantu Sekarang cobalah Anggil berbari Saya akan berusaha memberikan Tambahan tenaga untuk Anggil Kamandano Ayo Arya Kamandano lalu berparing di atas balai bambu Kisugata Brahma duduk bersila di sebelahnya Sementara Sakabuni menunggu di sudut ruangan Bekas kepala desa Tanipala itu memejamkan matanya sebentar Sambil mulutnya berkomat kamit Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar Dan selanjutnya dia mulai bekerja Kedua belah telapak tangannya segera merabah seluruh tubuh Arya Kamandano Dan Arya Kamandano merasakan aliran hawat dingin menjalan Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya Kedua belah Ketika Sakabuni menuntun kudanya ke halaman Tak lama kemudian nampak Kisugata Brahma keluar dari pintu rumahnya Sambil memapah Arya Kamandano Walaupun masih agak pucat Arya Kamandano nampak lebih segar dari hari-hari kemarin Jangan terlalu memaksakan diri Kalau Anggil Kamandano lelah Kalian sebaiknya istirahat barang sejenak Baik kek Tapi kami tidak bisa istirahat terlalu sering Dan terlalu lama Kamu sudah harus tiba di puncak bukit panampihan Sebelum tengah malam nanti Ayo Kamandano naiklah ke atas kuda Kita berangkat sekarang Kita berangkat sekarang Baik Wuni Kami berangkat dulu kek Silahkan Ger Silahkan Kami berangkat kek Hati-hati Wuni Hati-hati di jalan Ada apa sebenarnya Siapa sesungguhnya Dibitunjung Pirwit Sakawuni memacu kudanya meninggalkan lereng gunung Bromo Desa Tanibala semakin jauh dan lenyap di balik gundukan-gundukan bukit Tak lama kemudian mereka sudah menyeberangi hulu sungai berantas Mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah Mereka juga istirahat setelah sampai di Candi Kidal Menjelang tengah hari Mereka meneruskan perjalanan menuju bukit panampihan Karena sudah tahu jalan-jalannya Sakawuni tidak terlalu sulit mencapai kaki bukit panampihan Dia lalu menambatkan kudanya Kemudian meneruskan perjalanan dengan perjalan kaki Perjalanan menjadi lambat Karena Sakawuni harus berjalan sambil memapah area kamandhan Apakah perjalanan kita masih cukup jauh Sakawuni? Kau bisa melihat dari sini Dimana letak puncak bukit panampihan itu Itu, dibalik batu-batu karang yang menjulang tinggi Nah, itulah puncak bukit panampihan Kita akan ke sana Oh, aku melihat Banyak tanaman bunga di sekitar tempat ini Kita sudah akan sampai di celah atau pintu pertama kamandhan Lihat bunga, lihat Ada dua orang berlari-larian menuju kemari Rupanya kalian punjung kuning Dan tunjung putih Iya, Sakawuni Kami diberintahkan oleh Dewi Tunjung Biru Untuk menjemput kalian Ah, ya Kenalkan Inilah sahabat baikku Namanya Arya Kamandhanu Ah, namaku Tunjung Kuning Dan ini sahabatku Tunjung Putih Eh, Tunjung Kuning Sebaiknya kita segera membawa mereka Ke puncak bukit panampihan Jangan sampai kita kemalaman di jalan Iya Dewi Tunjung Biru Sudah sejak tadi menunggu kehadiran kalian Ayolah Ayolah kita berangkat sekarang Ah, baiklah Ayo Kamandhanu Perjalanan kita tinggal sejengkau lagi Kau harus memperkuat semangatmu Ayo Jangan menyerah Kamandhanu Luka-lukamu itu pasti akan bisa disembuhkan Mereka berempat lalu melangkah Di atas jalanan setapak Yang semakin lama semakin menanjang Sekali waktu mereka berhenti Untuk memberi kesempatan Arya Kamandhanu istirahat Menjelang sore Mereka tiba di pintu atau celah kedua Tunjung Abang dan Tunjung Irang sudah menunggu disitu Lalu mereka berdua bergabung Sekarang mereka berenam meneruskan perjalanan ke puncak bukit panampihan Dan Arya Kamandhanu nampak semakin parah Nafasnya tersengal-sengal Dan tubuhnya menjadi gemetar Tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan Oh, bagaimana Sakauni? Agaknya temanmu sudah tidak kuat lagi berjalan Lihat Dia pingsan Sakitnya memang cukup parah Dan dia baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh Kalau begitu Kita gendong saja dia secara bergantian Ya, kita gendong saja Kita jangan membuang waktu percuma di sini Kasian temanmu itu Sakauni Kita jangan sampai terlambat Ya, baiklah Dia memang sudah tidak mungkin lagi meneruskan perjalanan Kita harus menggendongnya secara bergantian Sakauni lalu mengangkat tubuh Arya Kamandhanu dengan dibantu Tunjung Kuning Mereka berdua menggendongnya bersama-sama Perjalanan menjadi semakin lambat Dan perjalanan menjadi semakin lambat ketika malam tiba Tunjung Abang dan Tunjung Irang ganti menggendong Arya Kamandhanu Maka demikianlah Kelima orang wanita itu secara bergantian menggendong Arya Kamandhanu Dan akhirnya mereka pun sampai di puncak Bukit Panampian Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu itu Sakauni Bagaimana menurut pendapatmu Dewi Tunjung Biru Apakah bunga Tunjung Biru akan bisa menyembuhkannya Racun yang bersarang di tubuhnya memang sangat ganas Dan benar seperti apa yang dikatakan kakekmu Dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi Ya, tapi mudah-mudahan saja Bunga Tunjung Biru bisa menyembuhkannya Jadi kau masih belum yakin Bukan begitu Sakauni Aku sudah berpengalaman sekali dalam menolong orang sakit Aku sudah setiap lama bergaul dengan penyakit Tapi soal sembuh atau tidaknya seseorang dari sakitnya Sama sekali bukan wanangku Sebagai manusia Aku hanya berusaha saja Selebihnya Sang Hyam Widilah yang akan menentukan Ketahuilah Sakauni Selama ini Aku tidak pernah menyembuhkan luka-luka akibat racun Dengan bunga Tunjung Biru Biasanya luka-luka itu cukup kusembuhkan Dengan jenis ramuan daun-daunan Ataupun bunga-bungaan yang lain Tapi agaknya Luka-luka temanmu itu Memaksaku untuk menggunakan bunga Tunjung Biru Menurut keterangan orang-orang desa di bawah sana Bunga Tunjung Biru itu sudah sangat langka Apakah benar begitu? Ya, benar begitu Sakauni Sepanjang yang kuketahui Bunga itu sekarang sudah tidak ada lagi Dan aku sendiri Hanya menyimpannya satu kuntung saja Bunga itu kurawat dengan baik Kukulihara dengan baik Dan ku jaga dengan baik Setiap tujuh hari sekali Bunga itu mekar dengan indahnya Tapi keesokan harinya Dia akan layu kembali Begitulah seterusnya Sakauni Bunga Tunjung Biru memang bunga yang aneh Oh ya Bagaimana keadaan temanmu itu? Apakah dia belum siuman kembali? Menurut Tunjung Putih Dia sudah sadar kembali Tapi Dia belum bisa bergerak Dia masih berbering di tempat tidurnya Ya Biarkanlah dia istirahat Sekarang kau ikut aku Sakauni Terima kasih telah menonton! Lihatlah Sakauni Inilah bunga Tunjung Biru Sepertinya Pohon bunganya biasa-biasa saja Dan daunnya Kecil-kecil Mirip daun pohon waru putih Pasti orang sama sekali tidak akan pernah menyangka Bahwa tumbuh-tumbuhan ini sangat berhasil Ya begitulah Begitulah Orang tidak akan pernah menyangka Biasanya Orang akan lebih terpesona pada bentuk-bentuk lahiria Banyak sekali bisa kita dapatkan bunga-bungaan yang indah Baik bentuk Maupun warnanya Tapi mereka sama sekali tidak mempunyai kasihat apa-apa Mereka tidak lebih dari bunga-bungaan untuk hiasan belaka Mereka ditanam hanya untuk memanjakan perasaan cengeng seorang wanita Tapi Cakaboni Ya Hampir seluruh bunga yang tumbuh di sekitar bukit penampian ini Ada manfaatnya Sebelum ditanam Satu persatu Mereka telah kuperiksa lebih dulu Tapi Bukan berarti Aku tidak menyukai keindahan Sebab kadangkala Keindahan itu pun Merupakan obat yang sangat mencarap Ya Apakah bunga tunjung biru ini nanti akan mekar? Ya Kau akan melihat sendiri nanti Dia akan mekar dengan bagusnya Kelopak bunganya akan membuka dan mengembang Dan dari putik sarinya Akan memancarkan warna kebiru-biruan Kau nanti akan melihatnya sendiri Cakaboni Sekarang kita tunggu saja Dewi tunjung biru dan Cakaboni Lalu duduk bersilah menghadapi bunga tunjung biru Yang tertanam di dalam sebuah pot Pot itu terbuat dari batu hitam yang dibentuk seperti sebuah lumpang Malam semakin larut Bulan tanggal tua berenang di dalam kabut Udara dingin mengalir turun dari puncak gunung semeru Cakaboni merasa mengantuk sekali Pada saat hampir saja terlelap Dia merasakan dadanya dijamah oleh Dewi tunjung biru Cakaboni Cakaboni Jangan tidur Lihatlah Lihatlah apa yang terjadi pada bunga tunjung biru itu Ayo cepat lihatlah Bunga itu telah mekar dengan sempurna Indah sekali bukan? Ya Indah sekali Indah Dan mengagumkan Indah Tapi juga Menyeramkan Nah Cakaboni Kau berdiri agak jauh ke sana Aku akan memetik bunga ini Cakaboni lalu berdiri menjauh Dewi tunjung biru berlutut di depan bunga tunjung biru Dia lalu melakukan upacara sembah tiga kali Setelah itu mulutnya mengumandangkan baik-baik mantra Kau berdiri menjauh Sama siamu ini Penguasa seluruh jaga semesta ini Bagi mu Tak ada hal-hal yang tidak mungkin Bagi mu Tak ada hal-hal yang mengherankan Kau ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini Untuk keperluan manusia Kau ciptakan dengan kasih sayamu yang kekal dan abadi Oh Sang Hyang Widi Aku minta izinmu Untuk memetik bunga tunjung biru Dan selanjutnya Segalanya aku serahkan padamu Pada kekuasaanmu Tangan Dewi tunjung biru lalu bergerak perlahan-lahan Dan dengan penuh khidmat Akhirnya Dewi tunjung biru memetik bunga ajaib itu Sekarang bunga tunjung biru sudah dipetik Cahaya biru dari putih sari bunga menyebar Menerangi sebagian telapak tangan Dewi tunjung biru Cahaya itu sangat indah Cahaya itu seperti memancarkan kekuatan yang hidup kekal dan abadi Sang Hyang Widi melihat pemandangan itu dengan penuh pesona Dia masih berdiri dengan terpesona Ketika Dewi tunjung biru mendekatinya Nah saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya Apakah akhirnya luka-luka area Kaman Danuk dapat disembuhkan oleh bunga tunjung biru Silahkan menunggu seri berikutnya Demikian Sandiwara Radio Tutur Dinular Para pendengar Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Dinular Terima kasih untuk Radio Karimata FM Yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini Kunjungi terus www.kartunet.com Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru Selamat mendengarkan Ku beri nama padang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau 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 masih juga tidak percaya Bahwa Aku 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 Mencintai Mesin Makan Aku Mesin 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 Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ifone Rose dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Job, hiasan musik dan sutradara, C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul, Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-203 ini, didukung oleh para pemain, Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandari, Kang Iwan sebagai Kisu Gata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bunga Tunjung Biru sudah diberi. Bunga itu mekar dengan indahnya di telapak tangan Dewi Tunjung Biru. Cahaya biru memancar dari butik bunga, menyebar ke tangan dan sebagian pakaian yang dikenalkan Dewi Tunjung Biru. Sakawuni masih terpesona di tempatnya berdiri. Dia masih juga terpesona ketika Dewi Tunjung Biru mendekatinya. Sakawuni, lihat. Bunga ini sudah kupetik. Inilah bunga Tunjung Biru yang terakhir, yang pernah tumbuh di permukaan bumi. Mudah-mudahan bunga ini membawa manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Iya. Lalu, kapan kau akan mengobati luka-luka temanku Dewi Tunjung Biru? Kukira sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk mengobatinya. Ayolah Sakawuni. Ah, iya. Mari. Silahkan Dewi Tunjung Biru. Terima kasih telah menonton! Oh, rupanya aku pingsan cukup lama Sakawuni. Kau pingsan sejak perjalanan mendaki bukit panampihan ini, Kamandano. Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Tunjung Biru? Sebentar lagi dia akan datang untuk mengobati luka-lukamu. Sekarang dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, kau tunggu saja di sini. Kau duduk saja di sudut tuangan ini. Sementara, aku akan mengobati luka-luka temanmu. Kaukah itu yang bernama Kamandano? Iya. Benar, Sang Dewi. Akulah Arya Kamandano. Apakah kau sudah bisa duduk dengan baik? Saya kira... ...saya bisa duduk bersilah dengan cukup baik. Bagus. Kalau begitu, lakukanlah segera. Arya Kamandano lalu perlahan-lahan bangkit dan duduk bersilah. Sementara itu, Sakawuni menunggu di sudut ruangan. Dia melihat Dewi Tunjung Biru menuang air putih ke dalam sebuah cangkir kristal. Dukun wanita dari puncak bukit panampihan itu mengeluarkan sesuatu dari lipatan pakaiannya. Itulah bunga Tunjung Biru. Kelopak bunga itu mengeluarkan suara gemersi kecil ketika terceluk di dalam air cawan. Seketika, air di dalam cawan kristal itu berubah warna menjadi kebiru-biruan. Kamandano. Iya, Dewi Tunjung Biru. Kau harus minum air di dalam cawan ini sampai habis. Baik, Dewi Tunjung Biru. Tunggu, tunggu dulu. Sebelumnya, kau harus lebih dulu mengucapkan mantra-mantra. Mantra-mantra seperti ini sangat penting peranannya dalam dunia pengobatan. Mantra-mantra seperti ini bukanlah jimat atau aji-aji. Mantra-mantra ini hanyalah sekedar upaya untuk melakukan penyerahan diri. Maaf, Dewi Tunjung Biru. Mantra-mantra seperti apa yang harus saya ucapkan? Akulah yang akan mengucapkannya lebih dulu, Kamandano. Dan kau tinggal menirukannya. Selamat menikmati. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Kau lah yang menentukan garis nasib manusia. Kau lah yang menentukan garis nasib manusia. Dengan kekuasaanmu yang maha besar. Dengan mewenangmu yang tiada batas. Tidak ada yang aneh di depanmu. Tak ada yang ajaib di depanmu. Dengan kekuasaanmu yang maha besar. Dengan mewenangmu yang tiada batas. Tak ada yang aneh di depanmu. Tak ada yang ajaib di depanmu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yen kinlar nebat nejagat. Yen kinlar nebat nejagat. Yen kinukut sak mericau binuput. Yen kinukut sak mericau binuput. Kau lah yang berkuasa di kerajaan siang. Kau lah yang berkuasa di kerajaan siang. Kau lah damar penakluk kerajaan malam. Kau lah damar penakluk kerajaan malam. Ya. Sung Hyang Widi. Penguasa seluruh jagad semesta ini. Ya. Sung Hyang Widi. Penguasa seluruh jagad semesta ini. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang. Kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang. Kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Nah. Cukup Kamandano. Sekarang. Minumlah air bunga pencung biru ini. Arya Kamandano meraih cawan kristal dari tangan Dewi Tunjung Biru. Kemudian dia minum air putih yang sebelumnya telah dicelukkan bunga Tunjung Biru. Setelah sesaat lamanya minum. Arya Kamandano merasakan tubuhnya menjadi hangat. Perasaan hangat itu sedikit demi sedikit menjalar kesana kemari. Teningannya menjadi hangat. Paru-parunya menjadi hangat. Rongga perutnya menjadi hangat. Otot-otot kakinya menjadi hangat. Tapi perasaan hangat itu berubah menjadi panas. Dan panas itu semakin membarah. Terutama di bagian luka-lukanya. Kamandano. Dili Tunjung Biru. Ada apa dengan temanku ini? Tengoklah. Teman masak awan. Rasanya obat itu mulai terkesan. Tenang saja. Dia pingsan, Sakabuni. Apakah tidak berbahaya Dewi Tunjung Biru? Kulihat dia terlihat tampak kesakitan. Obat itu telah bekerja dengan baik. Dia telah memenangkan pertarungan melawan penyakit yang bersarang di tubuh temanmu itu. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan saja dia segera sembuh. Mudah-mudahan saja begitu, Sakabuni. Sakabuni. Kau tunggu sebentar di sini. Jangan kau tinggal temanmu ini. Kau mau kemana Dewi Tunjung Biru? Aku melihat kehadiran orang tadi udah. Kau tidak usah cemas. Aku akan menangkap orang itu. Iya. Baik, Dewi Tunjung Biru. Biarlah aku yang akan menjaga Kamandano. Dewi Tunjung Biru melompat ke halaman. Dia berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Sepintas lalu dia masih sempat menangkap sesosok bayangan berkelewat dalam temaram cahaya bulan. Bayangan itu tiba-tiba lenyap di balik pohon di pojok halaman rumahnya. Orang itu pasti mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa menghilang begitu cepatnya. Apa maksudnya dia datang kemari? Dan siapa dia? Itu dia. Haneh sekali. Sepertinya dia sudah menunggu seseorang. Baiklah. Aku harus berhati-hati. Ayu pupuh kembali berlari-lari kecil. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Ayu pupuh menghentikan langkahnya. Dan melihat bayangan itu masih juga belum bergerak. Ayu pupuh tahu persis. Bayangan itu adalah bayangan sosok tubuh seorang laki-laki. Dia berdiri dengan tenangnya. Dia berdiri membelakanginya. Sementara kakinya ditopangkan di atas sebuah batu hitam. Aku tahu kau mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak tahu apa maksudmu datang kemari. Aku juga tidak tahu siapa kau ini. Dari mana asamu. Oh. Kaukah itu yang bernama Dewi Tunjung Biru? Ya. Akulah Dewi Tunjung Biru. Kaukah yang menguasai puncak bukit panampian ini? Ya. Akulah yang menghuni puncak bukit panampian ini. Aku tidak pernah mengatakan. Bahwa aku yang menguasai puncak bukit panampian ini. Manusia tidak pernah menguasai apapun juga. Termasuk hayalan-hayalannya sendiri. Oh. Kata-katamu itu apakah tidak terlalu muluk-muluk? Ya. Itu tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Bagus. Bagus. Mudah-mudahan kau menjadi wanita yang bijak seperti kata-katamu tadi. Aku hanya ingin menjadi seorang manusia. Seperti apa adanya? Baiklah. Sebelumnya aku minta maaf. Karena barangkali kehadiranku telah mengganggu ketenangan puncak bukit panampian. Kalau kau datang dengan maksud baik. Kehadiranmu justru akan menambah ketenangan puncak bukit panampian ini. Ah. Aku datang dengan maksud baik. Setidak-tidaknya aku tidak bermaksud jahat. Siapa namamu? Dan apa maksudmu datang ke tempat ini? Kau rupanya sudah melupakan aku. Sayang sekali. Ah. Aku belum pernah mengenamu. Mungkin baru pertama kali ini kita bertemu. Itu pun tidak sepenuhnya. Karena kau hanya memperlihatkan punggungmu saja. Apakah kau sama sekali tidak mengenali suaraku? Ya. Memang. Aku sepertinya pernah mengenali suaramu. Ya. Tapi itu. Itu tidak mungkin. Itu. Itu tidak mungkin. Kalau kau ingin mengenali aku kembali. Cobalah kenang peristiwa delapan belas tahun yang lalu. Waktu itu kau pergi meninggalkan desa kelahiranmu. Kau meninggalkan seorang bocah perempuan yang baru berusia dua tahun. Dan kau pergi diam-tiam. Hanya meninggalkan selembar daun lontar di atas tempat tidurku. Ah. Ah. Benarkah. Kau adalah. Ayah Sugata Brahma. Laki-laki itu kemudian membalikan tubuhnya perlahan-lahan. Dahaya bulan menerangi cenggotnya yang sudah memutih. Ternyata. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Ah. Benar, dong. Benar, pupu. Akulah ayamu. Akulah kisugata Brahma. Ayah. 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 Ah. Kau tidak bersalah. Kau tidak perlu menyesali nasibmu. Saya tidak tahan lagi, ayah. Saya tidak tahan lagi tinggal di Tani Pahala. Ah. Karena itu saya memutuskan untuk pergi, ayah. Saya pergi untuk belajar menerima nasib. Saya pergi untuk belajar menyerahkan diri, ayah. Ah. Kau seorang perempuan yang tak apa, pupu. Kau mempunyai jiwa yang besar. Kuliah kau sekarang ini sudah semakin bertambah bijaksana. Oh, bukan lagi ayu pupu yang pernah aku kenal dulu. Ayah. Sejak pergi meninggalkan desa Tani Pahala. Hidup saya menjadi terluntah-luntah, ayah. Dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak menentu itu. Kemudian, saya menemukan diri saya kembali. Saya mulai belajar melupakan masa lalu. Saya mulai menatap masa depan, ayah. Oh. Sejak kapan kau menghuni puncak bukit panampian ini, pupu? Sejak sepuluh tahun yang lalu, ayah. Saya berguru pada ahli obat yang bernama Nyai Cong Corong. Dialah yang mengajari saya merabu obat-obatan untuk bermacam-macam jenis penyakit. Saya lalu berdekat mewarisi ilmu-ilmunya, ayah. Dan setelah Nyai Cong Corong meninggal, saya ditunjuk sebagai penggantinya. Saya diberi sebuah benih bunga tunjung biru. Benih itu kemudian saya semaikan dan saya tanam di dalam sebuah pot kecil. Saya merawatnya dan menjaganya dengan baik, ayah. Oh, iya, iya, iya. Selanjutnya, saya ubah nama asli saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Ayah, itulah perjalanan hidup saya selama ini. Ya, sekarang saya sudah merasa mantap. Saya akan terus bekerja sesuai dengan bidang saya. Oh, ayo, bu, bu. Aku melihat wanita-wanita lain di sekitar rumahmu. Apakah mereka murid-muridmu? Ya, betul, ayah. Mereka adalah murid-murid saya. Murid-murid saya tidak banyak. Semuanya 14 orang. Dan semuanya terdiri dari para wanita. Ya, pada dasarnya, kami semua mempunyai latar belakang kehidupan yang hampir serupa, ayah. Kami semuanya adalah para wanita yang telah dikecewakan oleh laki-laki. Oh, ya, 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 ya. Sekarang bagaimana, bu, bu? Apakah aku tidak mempunyai keinginan untuk menengok di sekelahiranmu, di saat Anibala? Maafkan saya, ayah. Untuk saat sekarang ini, saya belum bisa pergi kemana-mana. Walaupun tempat ini jauh dan terpencil, tapi ada saja orang datang berkunjung ke sini. Oh, ya, ya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan saya, ayah. Oh, kalau begitu, baiklah. Oh, ya, ada satu hal yang ingin ku ketahui, ibu-ibu. Bagaimana dengan Sakabuni? Dia itulah putri tunggalmu. Apakah dia belum tahu bahwa kau ibunya? apakah kau belum mengenalinya sebagai putrimu sendiri? Saya, saya sudah tahu, ayah. Hah? Saya tahu bahwa Sakabuni adalah putri tunggal saya. Tapi saya belum menceritakan apa-apa padanya, ayah. Dia sama sekali belum tahu bahwa saya adalah ibunya, ayah. Ayo, bu, bu. Dia sangat merindukanmu. Untuk saat sekarang ini, lebih baik dia tidak tahu bahwa saya adalah ibunya, ayah. Saya, saya ingin menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, ayah. Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat ringan dan tiba-tiba seseorang telah berdiri di tengah-tengah mereka. Dialah Sakabuni. Ayub bubuh terkejut. Demikian juga kisu Gata Brahma. Tiba-tiba saja Sakabuni telah berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk sesaat lamanya, suasana menjadi sangat hening. Dewi Tunjung Biru akhirnya tahu bahwa laki-laki tua yang sekarang sedang berdiri di hadapannya adalah kisu Gata Brahma, ayahnya sendiri. Dia lalu menceritakan pengalaman hidupnya semenjak meninggalkan desa Tanibala. Kisu Gata Brahma merasa sangat terharu mendengar tutur kisah putri tunggalnya. Ketika mereka berdua tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Kisu Gata Brahma sangat terkejut. Demikian pula Dewi Tunjung Biru alias Ayub bubuh. Tiba-tiba saja, Sakabuni berdiri di tengah-tengah mereka. Sakabuni, mengapa kau datang kemari? Bukankah kau ku seru menunggu Arya Kamandano? Ya, semula aku memang bermaksud menunggu Kamandano. Tapi tiba-tiba aku menjadi curiga. Dan rupanya kecurigaanku itu ada gunanya. Paling tidak, sekarang ini dalam hati kecilku sudah tidak ada tanda tanya lagi. Kau mendengar apa yang baru saja aku bicarakan dengan kakekmu? Mengapa tidak? Aku bukan orang yang tuli. Aku dapat mendengar dengan jelas seluruh cerita yang kau paparkan di depan kakek Sugata Brahma. Ya, semula aku menjadi gembira. Aku jadi lega. Tapi tiba-tiba kegembiraan dan kelegaan itu berubah seketika menjadi kekecewaan. Kau nih, aku tidak tahu mengapa nasib kau harus seperti ini. Semua anak mempunyai ibu. Dan semua ibu pasti akan mencintai anaknya. Paling tidak, dia pasti akan mengakui anaknya sendiri. Sekor induk binatang pun akan mengakui anaknya sendiri. Bahkan merawatnya dengan baik. Tapi apa yang telah diterima Sakawuni? Tidak! Sakawuni tidak pernah mempunyai ibu. Sakawuni tidak pernah mempunyai orang tua kandung. Sakawuni adalah seorang manusia yang dilahirkan dari semua kakbatu. Sakawuni! Sakawuni! Tunggu dulu! Tunggu, Sakawuni! Ayah! Rupanya anak itu telah tersinggung, ayah. Ya. Rupanya kata-katamu telah menyinggung perasaannya, ayah, pupuk. Sakawuni memang gampang sekali tersinggung. Dia mudah untuk tertawa. Tapi dia juga mudah untuk menjadi marah ataupun benci. Oh, jiwa anak itu gampang sekali digoyangkan. Ayah. Mungkin semua ini karena kesalahan saya, ayah. Ah, sudah lah, pupuk. Sudah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang kau harus menghadapi kenyataan ini. Sakawuni sudah tahu siapa dirimu. Kau kira kau tidak perlu lagi merahsiakan bahwa kau adalah ibu kandungnya. Baiklah. Saya akan menyusul anak itu, ayah. Kalau begitu, aku sebaiknya pulang ke rumahmu. Kau susul dia. Anak perempuanmu itu seorang gadis yang luar biasa pandanya. Kau harus bisa membujuk dia. Baik, ayah. Sementara saya menyusul Sakawuni. Saya harap ayah sudah menengok area ke Mandanu. Saya pergi dulu, ayah. Ya, ayah. Kau selamat menangkali. Terima kasih telah menonton! Buni? Bagaimana buni? Buni? Gimana anak-anak itu? Tapi aku yakin, dia pasti tidak pergi jauh. Buni? Mau apa kau menyusul kemari Dewi Tunjung Biru? Sekarang namaku bukan Dewi Tunjung Biru lagi. Namaku Ayu Pupu. Bagiku tak ada bedanya. Namamu Dewi Tunjung Biru ataupun Ayu Pupu. Sekarang buni. Kau jangan salah paham. Sudahlah. Aku tidak ingin bicara denganmu. Pergilah. Biarkan aku seorang diri di sini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Jangan begitu anakku. Anakku. Enak saja kau sebut aku anakmu. Sakawuni. Kau memang anakku. Akulah ibumu, nak. Ibu kandungmu. Tidak. Bukankah sudah kukatakan... Bahwa aku adalah seorang manusia yang lahir dari sebongka batu. Kau bukan ibu kandungku. Aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Sakawuni. Kalau kau bersikap seperti itu. Kau menyakiti hati ibumu sendiri. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan padaku? Kau telah berani mengaku... Bahwa kau adalah ibu kandungku. Benarkah kau ibu kandungku? Sekalipun para dewa sendiri. Tidak ada yang berani menyangka... Bahwa Ayu Pupu adalah ibu kandungmu. Kau tidak malu... Mempunyai anak kandung seperti aku, Ayu Pupu. Lihatlah aku. Lihatlah. Tetaplah aku. Anak gadismu ini. Coba perhatikan baik-baik Sakawuni anak gadismu ini. Bukankah wajahku cukup cantik? Iya. Memang. Orang-orang mengatakan... Bahwa aku adalah gadis liar. Kakek Sugata Brahma sendiri mengatakan... Aku adalah gadis yang bandel. Gadis yang nakal. Tapi apakah semua itu karena salahku sendiri? Uni. Ayu Pupu. Kalau kau benar-benar ibuku yang sejati... Pastilah kau tidak akan meninggalkan anakmu satu-satunya. Tapi kau... Kau sudah tega meninggalkan aku. Yang waktu itu baru berumur dua tahun. Uni. Kau lalu hidup penyendiri. Kau hanya mengurus kepentinganmu sendiri. Kau lupa padaku. Kau tidak pernah ambil peduli terhadap nasibku. Bahkan mungkin... Kau tidak pernah mencariku. Aku tahu, Wahyu Pupu. Aku tahu bahwa kau menyesal telah melahirkan aku. Tidak. Tidak, Sakawuni. Aku tidak pernah menyesal apa yang sudah terjadi, Nah. Wahyu. Kau menyesal. Karena kau menyesal. Maka kau sampai hati menelantarkan hidupku. Tidak. Tidak, Uni. Jangan berkata begitu, Nuk. Kata-katamu itu sangat menyakitkan hatiku. Hatiku pedih sekali mendengarnya. Aku memang bersalah, Nuk. Tapi percayalah, Uni. Itu yang melakukannya karena terpaksa. Ibumu tidak kuat menanggung doksana. Kau pasti pernah mendengar cerita mengenai ibumu. Dari kakek Sugata Brahma. Iya. Aku sudah mendengarnya. Kau banyak kapok. Memang orang-orang berdosa. Tapi mengapa aku yang harus menjadi korban? Kau, Uni. Maafkanlah aku, Nuk. Maafkanlah kesalahan ibumu ini. Mengapa kau berlutut di situ? Ayo berdiri. Tidak. Ayo. Aku akan tetap berlutut di sini, Uni. Aku akan terus berlutut di hadapanmu. Sampai kau mau mengampuni kesalahanku. Jangan. Jangan berlutut di situ. Ayo berdiri. Tidak. Tidak, anakku. Aku tidak akan berdiri. Kau boleh pergi dari tempat ini. Tapi Ayu pukul. Tidak akan berhenti berlutut. Ibu. 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 Uni. Tidak kau uni, anakku. Anakku. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak akan berani memulanginya lagi. Selama ini saya sangat merindukanmu. Selama ini hidup dan jiwa saya sangat gersang. Uni. Uni. Anakku. Setiap pagi saya berlangkah. Maka mata saya menata pemandangan yang serba gersang. Pohon-pohon gersang. Sunai-sunai gersang. Uni. Rumah-rumah gersang. Gunung pun ikut gersang. Langit yang terbentang sampai ke batas Jakrawala ikut gersang. Uni. Uni. Selama ini hidup saya sangat gersang. Sudahlah, Ibu. Saya sangat merindukan mata air di tanah gersang ini. Iya. Saya sangat merindukan hadirnya seorang. Yang bisa menuangkan air gati saya. Uni. Sehingga hidup saya tidak menjadi gersang lagi. Uni. Anakku saya, Uni. Ada yang ingin ku ketahui tentang dirimu, Uni. Apakah itu, Bu? Aku ingin tahu. Sampai sejauh mana hubunganmu dengan laki-laki yang bernama Arya Kemandan itu. Dia adalah seorang laki-laki yang baik, Bu. Dia seorang laki-laki yang berhati polos. Kau mencintainya, Bu. Entahlah, Bu. Saya tidak tahu apakah saya mencintainya atau tidak. Sampai saya menjadi besar seperti sekarang ini. Saya belum pernah merasakan getaran-getaran cinta. Seperti yang banyak diceritakan orang. Saka, Bu, Uni. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan Arya Kemandanu itu? Ya. Saya pertama kali melihatnya. Ketika dia sedang bertempur melawan pendekar-pendekar ke diri. Saya melihat dia berjuang keras membela jiwa seorang bocah kecil dalam genongannya, Bu. Saya benar-benar terpesona melihat penampilan laki-laki berkasat seperti itu. Lalu, dia bertarung tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dalam waktu sekejap, pandangan saya terhadap laki-laki berubah. Ya. Maling tidak untuk laki-laki yang bernama Arya Kemandanu. Iya, iya. Semua saya sangat membenci laki-laki. Saya menganggap semua laki-laki di dunia ini seperti babi hutan. Dia rakus. Dia seraka. Uni. Dengan moncongnya yang jelek. Dia mengendus apa saja. Tapi saya melihat sesuatu yang lain dalam diri Arya Kemandanu. Entahlah, Bu. Apakah saya menaruh hati padanya? Apakah semua itu tumbuh karena jiwa saya sedang kerasa? Barangkali, Ibu bisa membantu saya menemukan jawabannya. Baiklah, Uni. Aku akan membantu mencarikan jawabannya. Sekarang, Jawab dulu pertanyaan. Iya. Baik, Bu. Pertanyaan apa yang harus saya jawab? Apakah kau merasa ada semacam ketenteraman bila sedang berdekatan dengan Arya Kemandanu? Saya merasakan hati saya menjadi sejuk. Apa kau merasakan semacam kehilangan bila berpisah dengannya? Ya, terus terang, Bu. Setiap kali saya berpisah, pada saat yang sama, saya ingin sekali bertemu dengan Kemandanu itu. Apakah kau merasakan cemburu bila melihat Kemandanu berjalan dengan wanita lain? Apakah cemburu sama artinya dengan membenci, Bu? Tidak sama persis, Nah. Cemburu lebih halus sifatnya. Oh. Cemburu ada hubungan erat dengan kepercayaan diri. Kalau kau melihat Kemandanu berjalan atau berbicara dengan gadis lain, dan kau takut Kemandanu direbut gadis lain itu, nah, itu artinya kau cemburu. Iya, mungkin. Mungkin saya cemburu. Tapi, saya tidak tahu persis. Nah, sekarang, jawablah pertanyaanku yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau misalnya, luka-luka Kemandanu itu tidak bisa disembuhkan, dan jiwanya tidak bisa diselamatkan? Apa maksud, Ibu? Ibu sendiri mengatakan, bunga tunjung biru sangat ampuh untuk menawarkan racun. Cukup. Cukup, Sekawuni. Aku sudah bisa memastikan sekarang. Kau ternyata telah jatuh cinta, pada laki-laki yang bernama Arya Kemandanu. Jatuh cinta. Benarkah itu? Benarkah aku telah mencintai Kemandanu? Kemandanu? Kau Sekawuni. Rupanya aku tidur pula sekali. Iya. Kau tidur seperti orang mati. Setelah minum air bunga tunjung biru, kau lalu pingsan. Semalam, kakek Sugata Brahma dan ibuku, merawat luka-lukamu. Ibu? Oh, iya. Kau harus ikut mendengar berita gembira ini, Kemandanu. Aku sudah menemukan ibuku kembali. Kau ingin tahu siapa dia? Dengar baik-baik. Devi tunjung biru itu, sebenarnya adalah ibuku sendiri. Ibu kandungku sendiri. Oh, Sekawuni. Aku ikut pendengar mendengar berita ini. Rupanya para dewa telah mempertemukan kalian kembali. Setelah bertahun-tahun kalian dipisahkan oleh nasib. Iya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya, rasa sakit di lambung kiriku sudah sangat banyak berkurang. Aku menjadi lebih segar sekarang ini. Kalau begitu, kau cepatlah berpakaian. Kakek Sugata Brahma dan ibuku sudah menunggu di serambi depan. Apakah kita akan kembali ke Tanibala hari ini juga? Kakek Sugata Brahma tidak bisa terlalu lama meninggalkan Tanibala. Ayolah, Kemandanu. Aku tunggu di serambi depan. Bagaimana keadaanmu, Kemandanu? Agaknya sakit saya akan segera sembuh. Dia ditunjung biru. Oh, syukurlah, Angger. Kami semua akan ikut gembira kalau Angger Kemandanu segera pulih seperti sediakala. Dia sudah makan banyak sekali, Kek. Baru saja dia melahap empat butir telur angsa dan secangkir madu murni. Lihat saja, wajahnya sudah mulai cerah. Iya. Tapi kau harus tetap menjaga kesehatanmu, Kemandanu. Kau jangan sembrono dengan membuang-buang tenaga terlalu banyak. Hal itu akan bisa memperlambat usaha-usaha penyembuhanmu. Baik, Sang Dewi. Saya akan mengikuti segala petunjukmu. Sekarang, terimalah ini. Kucini berisi air rendaman bunga tunjung biru. Dan nanti, setelah tiba di desa Tanibala, kau harus meminumnya selama tiga hari berturut-turut. Mudah-mudahan saja kau lekas sembuh, Kemandanu. Oh, terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolonganmu, Dewi Tunjung Biru. Nah, bubuk, kukira sudah cukup. Aku tidak bisa lama-lama meninggalkan Tanibala. Bagaimana dengan dirimu, anakku? Maaf, ayah. Saya terpaksa tidak bisa menyertai ayah pulang ke Tanibala. Saya sudah memutuskan untuk tinggal di puncak bukit panampian ini. Sepanjang usia saya, ayah. Kalau begitu, baiklah. Kau sudah memutuskan. Maka tidak seorang pun berhak merubah keputusanmu itu. Ya, mudah-mudahan saja para dewa akan selalu melindungimu, anakku. Isugata Brahma, Arya Kaman Danu dan Sakawuni kemudian minta diri. Pagi itu juga mereka berangkat meninggalkan puncak bukit panampian menuju ke desa Tanibala. Ayu pupuh mengantarkan sampai ke pintu pagar halaman. Nah, saudara pendengar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Demikian, Sandiwara Radio Tutur Tinula.